Intro Mengantisipasi bencana banjir dan optimalkan aliran air keseluruhan irigasi Ratusan petani di Kabupaten Cirebon, Rabu Pagi melakukan gropeyokan atau bergotong royong membersihkan endapan yang ada di sungai Jamblang Dengan menggunakan alat sederhana seperti cangkul dan lainnya para petani guyup bergotong royong terjun langsung ke sungai untuk membersihkan endapan lumpur yang ada di sisi kanan dan kiri sungai Sehingga endapan lumpur bersih, aliran air pun bisa lancar masuk ke seluruhan irigasi Karim selaku jurumantri daerah irigasi Jamblang PSD Acuman Kisanggaru mengungkapkan Kegiatan gropeyokan dilakukan karena tingginya endapan lumpur di sisi kiri dan kanan sungai Endapan ini bisa menghalangi aliran air masuk ke seluruhan irigasi Karim berharap kegiatan gotong royong membersihkan endapan lumpur akan membuat panen berlimpah karena air mengalir dengan lancar Selain sungai Jamblang, masih ada seluruhan irigasi yang endapannya cukup tinggi Di daerah Palimanan, endapannya sudah mencapai 80 cm Hal ini membuat air yang masuk ke seluruhan irigasi hanya sekitar 40-50% dan sisanya terbuang ke laut Membersihkan endapan lumpur di sungai dilakukan seiring dengan masa pengeringan seluruhan irigasi Pengeringan dilakukan setiap bulan 10, di saat itu hanya sedikit petani yang melakukan musim tanam ketiga Ali Mudin, RCTV, Cirepon